Yo, balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure Ya, masih sama gue Dion Jangan lupa terus pantengin channel youtube Zlatan Adventure nya Karena selalu akan ada info-info penting tentang equipment Bedah barang yang pastinya lo harus tau Ya kan? Nah, jadi gini Kita ada produk untuk carrier Ya, hari ini dan carriernya Semua sudah tau brand ini, ya kan? Brand sejuta umat Tapi ada di kelasnya premium Nah, ya kan? Tapi sebelum itu, seperti biasa Lo kudu harus penting, wajib untuk nge-like Untuk nge-subscribe Untuk nge-share dan komenin semua kolom-kolom yang ada di bawah ini Alright? Ramein bro Kepoin Ya, ya kan? Nah, ini dia penampakannya Dari carrier yang tadi gue sebutin di awal Ya kan? Brand sejuta umat Tapi ada di kelas premium Tara! Ya Ini ada dua nih, gengs Kalau lo mau lebih perhatikan Ya kan? Nah, ini kita akan ngebahas salah satu produk premiumnya dari brand Osprey Ya, semua udah tau ya, Osprey ya Boong lah kalau lo gak tau Berarti kalau lo gak tau lo belum pernah punya Atau lo belum pernah main nih Ya kan? Ke toko-toko outdoor kayak kita nih ya kan? Kayak Zlatan Adventure salah satunya misalnya Yang memang punya koleksi brand premium Salah satunya seperti Osprey Ya kan? Sebelumnya kita udah pernah review brand-brand premium itu banyak ya Nah, salah satunya adalah Osprey Nah, disini kita punya paket satu jodoh nih Ya kan? Paket gender Male sama female Untuk carrier Ya kan? Kok carrier ada pasangan-pasangannya? Iya lah, sendel aja ada pasangannya Bang, lo jomblo Ya kan? Jadi, si Osprey ini bikin dua seri ya kan? Untuk carrier Supaya si carrier ini gak jomblo Ya kan? Nah, yang jomblo gak paham dah ya kan? Jadi, si Osprey ini bikin seri yang namanya Aether 55 AA Aether dan Ariel Jadi, si Aether ini untuk seri male-nya Dan Ariel untuk seri female-nya Atau Si Aether ini adalah saudara laki-laki Atau pasangan dari Ariel Ini cowok Ariel cewek Ya Alright Let's check it out Ini penampakan dari Osprey Aether Ya, kebetulan ini yang gue bawa ini Yang di kapasitas 55 liter-nya versi Osprey Karena ada perbedaan ya gengs ya Jadi, ini juga penting untuk lo tau Dan ini sering jadi banyak pertanyaan gitu ya Kok 55 liter di brand-brand premium Atau lebih tepatnya di brand-brand import ya Itu beda sih sama ukuran lokal Segini 55 loh Ya Ini kalau misalnya di kapasitas untuk lokal Ini bisa sampai di kisaran 60 Bahkan mungkin 65 Ada perbedaan kapasitas size ya Karena Beberapa brand premium yang berasal dari luar sana Itu Mengusung kapasitas yang upsize gitu loh Sebenarnya Terlebih Karena memang disesuaikan Dengan postur tubuh orang-orang luar Tapi sekarang Udah ada sih Beberapa Produk yang mereka bikin itu Disesuaikan dengan Punggung atau postur tubuhnya Untuk versi Asia Makanya mereka biasa mainkan di torso tuh ya kan Tergantung disesuaikan Dengan torso nya Orang-orang Asia Kayak kita-kita ini Ya kan Yang cenderung lebih imut gitu kan Dan mini dibandingin dengan orang-orang Eropa Nah Jadi buat lo yang imut dan Dan punya badan yang mini Jangan khawatir Ya gak Nanti kita akan coba Compare apa sih Berbedaannya sama si seri female nya Atau saudara perempuannya Ya kan Oke kita langsung masuk aja Kita lihat tampilan depannya Pada bagian atas Kita langsung berbeda bagian atas ya gengs ya Itu dilengkapi dengan tali strap Atau tali yang bisa untuk mengkompresi Pada bagian depan nih ya Kalau lo semua udah biasa pakai carry Pastinya tau lah Karena di semua carry itu Pasti ada tali kompresi depannya nih Tali strapnya Jadi untuk mengkompresi Atau mengencangkan Nah ini untuk lo kencangkan Atau misalnya bisa lo kendorin lagi gitu kan Disesuaikan Dengan Muatan lo Ya Di depan Nah ini bisa dibuka dengan buckle Ya Terus Di belakangnya juga ini bisa Lo atur gitu loh Di tempatnya ada di sebelah sini ya gengs ya Nah Ini Bisa lo atur untuk kekencangannya Lo mau semana Ya ada di dua sisi ini Lo tinggal mainkan aja Pada Ujung Strap Tali strapnya nih Ya Lo bisa main Dan ini ada Ada pengait bakalnya lagi disini Jadi lo tinggal naikin Sama nurunin aja Disesuaikan Lo mau tingginya semana ya Pada bagian belakang Sama bagian depan tadi Ya disini ya Tali si Strap Tali kompresinya Ya Yang ini Oke Dan dia ada kantong Pada bagian atasnya Ya Disini ya Oke Terus Sudah include rain cover Dan slot rain covernya Ada di bagian atas ya gengs ya Di bagian kepala Karena Ada juga Banyak carrier gitu Yang punya slot kompartemen Untuk Si rain covernya itu Di bagian bawah Udah familiar lah ya Dengan logonya ya Ya Dia ada logonya Ini warnanya hijau nih Untuk si rain covernya Kita masukin lagi ke tempatnya Biar dia gak kemana-mana Nah Pada bagian depan Ada tali kompresi lagi disini gengs Ya Nah Ini lo buka dulu Kayak gini gengs ya Jadi dibalik Tali kompresi ini Ada tali strap ini Itu ada beberapa kompartemen lagi Pada bagian luar Pertama adalah Lo akan punya Easy access Yang langsung masuk Ke bagian Dalam Atau ke bagian kompartemen Utama dari si ether ini Tanpa harus lo buka ini Jadi gak bisa sebenarnya Ada easy access Kan Disini juga ada Lagi Strap dengan buckle Dan ini juga Bisa lo taruhin Untuk barang-barang Lo yang cepet Harus lo pake Atau biasanya Logistik ya Yang misalnya Lo juga butuhin Selama lo tracking Biar lo cepet ngambilnya Tanpa harus ngebongkar-bongkar lagi Lo bisa ngambil Atau lo bisa simpan disini Terus Ada Tali elasis Biasanya Dia ada di bagian Kiri dan kanan Dia sejajar Posisinya Ini biasanya Kalau di Eropa sana Atau lo mau naik Beberapa gunung Yang bersalju Biasanya ini untuk Nyimpen kapak es Ini salah satunya Dia buat nyimpen kapak es Atau Lo juga bisa naruh Untuk slot Atau buat Pengikat Pengencang Si trekking pole Tongkat ya Tau ya Tongkatnya si hantu Dari gue buntah Bukan Nah Lo tinggal taruh disini Ya kan Terus nanti Lo bisa ke bawah sini ya Untuk pengencangnya ya Ini dia Menggunakan tali banjir Atau tali elastis Dan dengan Stopper Ini ada Tali kompresi lagi Di bagian samping ya Pada bagian atas Ini ya Dan juga pada bagian Bawah Pada bagian atas Dia pakai buckle Nah Jadi si tali kompresi ini Kalau misalnya Muatan lo Ngepas Atau misalnya Lebih sedikit Daripada kapasitasnya Lo bisa kencengin Lo bisa mengkompresi Tas lo Si ether ini Ya kan Kayak gini Lo cukup tarik aja Biar lebih singsep Jadi lebih rapi Lebih simpel Nah jadi gak yang Blewer gitu kan Tas lo jadinya nih Si karirnya Nah lo tinggal Sesuaikan aja Karena si Strap kompresi ini Ya namanya juga Tali kompresi ya Bisa lo sesuaikan tuh Ya dia Nah Terus dia juga ada Kantong yang lumayan nih Untuk tumbler lo nih Ini Kedalaman tumblernya aja Ini gue pikir Sekitar 600 milian Botol ya Jadi kalau lo masukin Botol air mineral Yang tanggung tuh Yang 600 mili Ini bisa masuk semua gengs Ya Kalau lo mau masukin Misalnya botol yang Lebih gede ya Air mineral tuh Paling gede Berapa sih yang botol 1600 mili ya Itu masuk geng Ini bisa 3 per 4 bagian Botolnya masuk Jadi lo gak khawatir Bakal jatuh gitu kan Atau bakal Bakal Keluar-keluar Nah dia kenceng Ini dia pake Karet ya disininya ya Dan menggunakan Jaring ininya Dia elastis juga Jadi bisa menyesuaikan Dengan bentuk Tumblernya gitu Dengan bentuk botolnya nantinya Dan ini ada pada Gedi kedua sisinya ya geng Sama ya Dua tali kompresi Menggunakan strap atas Dan bawah Dan juga slot Untuk tumbler Terus kita ke bagian Bawahnya gengs Nah ini Ada tali Untuk matras nih Untuk alas tidur nih Nah ini bisa lo sesuaikan juga Ya kan Lebarnya Ini disesuaikan dengan Gulungan matras lo Mau yang semana Dan ini ada Kompartemen Untuk sleeping bag Ya biasanya ya Digunakan untuk sleeping bag Nah disini gengs Nah Ini dia Kompartemen Untuk Sleeping bag Yang Disekat Dan Sekatannya Bisa Dibuka ya Jadi Pemakaiannya tergantung Lo mau Menggunakan Kompartemen ini Khusus Hanya Untuk sleeping bag Atau Lo mau Lossin nih Dari atas nih Itu ada penyekatnya disini gengs ya Dia Jadi di dalamnya ini Ada buckle Tali strap Yang bisa Lo buka Gengs